Wamin Kumham, Edi Hiarie, dijadwalkan memenuhi undangan klarifikasi atas laporan yang dilayangkan IPW. Lebih lengkap soal pemanggilan ini kita akan terhubung dengan Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta. Gracia, hari ini Wamin Kumham akan mengklarifikasi di KPK. Apa saja materi klarifikasi yang akan disampaikan oleh Wamin Kumham? Materinya judul dan juga saudara adalah soal laporan dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terhadap Wamin Kumham. Ini Edi Harits yang rencananya akan dilakukan pada hari ini pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Nah apa isi laporan dari Ketua IPW ini kepada KPK? Isinya adalah soal gratifikasi Wamin Kumham, ada kecurigaan aliran dana sebesar 7 miliar rupiah yang ini dilakukan oleh Edi melalui kuasa hukumnya atau asisten pribadinya yang bernama Yogi Ari Rukmana, saudara. Nah bagaimana kronologinya? Jadi sebelumnya uang itu diberikan oleh Hermawan kepada Edi, tujuannya adalah untuk meminta konsultasi hukum karena pada saat itu Hermawan ini sedang bersengkenta dengan Zainal Abidin Syah terkait kepemilikan saham dari PT Citra Lampira Mandiri Saudara. Nah berkaitan dengan hal ini maka Edi meminta kepada Hermawan untuk melakukan komunikasi lanjutan kepada asisten pribadinya atau kuasa hukumnya yang bernama Yogi Ari Rukmana. Kemudian Hermawan ini pun pada akhirnya juga melakukan transfer sebajak dua kali di bulan Mei 2022 sebajak dua kali dengan jumlah uang sebesar 4 miliar rupiah. Nah kemudian Hermawan juga melakukan transfer uang kepada Yogi Ari Rukmana ini di bulan Agustus 2022. Ini mendatangi langsung ke kantornya dengan menyerahkan uang sebesar 3 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat, saudara. Nah pada pertemuan yang kedua yang terjadi pada bulan Agustus tahun lalu ini adalah soal meminta bantuan soal pengesahan badan hukum PT CLM. Jadi tujuannya adalah ada dua yang pertama adalah soal konsultan hukum dan yang kedua adalah soal pengesahan badan hukum terkait PT CLM, saudara. Nah berkaitan dengan hal ini, Edi sebetulnya juga tidak terlalu merespon soal laporan dari IPY kepada KPK karena Edi merasa tidak menerima uang tersebut, saudara. Nah berkaitan dengan hal ini maka hari ini KPK akan melakukan klarifikasi terhadap Wamen Kumham yang nanti akan datang bersama dengan kuasa hukumnya, Yogi Ari Rukmana pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di gedung baru KPK. Sedangkan tadi pagi juga KPK sudah ini sedang melakukan klarifikasi terhadap ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso di gedung lama KPK, saudara. Nah nanti kita akan tunggu bersama bagaimana dari hasil proses klarifikasi yang dilakukan KPK terhadap Wamen Kumham dan juga ketua IPW ini, Juno. Ya gerasnya, lalu apa respons dari Kemen Kumham, terutama Kemen Kumham, Yasona Loli soal pemanggilan dari Edi Heyari ini? Ya baik juga, saudara. Bahwa sebelumnya Yasona ini sudah melakukan pemanggilan kepada Edi untuk meminta klarifikasi atas laporan IPW terhadap KPK, saudara. Dan Yasona juga meminta kepada Edi agar ketika nanti ditanya oleh KPK, Edi harus bisa menjelaskan secara lebih rinci bagaimana hal ini, mengapa ini bisa terjadi, saudara. Yasona juga tidak terlalu terburu-buru untuk segera mencopot ataupun menonaktifkan sementara jabatan dari Wamen Kumham, karena masih menunggu bagaimana proses klarifikasi dari KPK. Nah, berkaitan dengan hal ini, saudara, atas laporan dari IPW, Yogi Arirukmana, yang ini juga merupakan kuasa hukumnya, juga rencananya akan mendatangi Baris Krim Polri. Tujuannya adalah untuk melapor balik Ketua IPW atas dugaan pencemaran nama baik. Nanti kita akan tunggu bersama bagaimana hasil klarifikasinya hari ini, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Gracia Adur dari Gedung KPK, Jakarta.